Intro Tiga pelaku pengedar narkoba diringkus Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Bone Ketiganya yakni ZF berusia 26 tahun dan HD berusia 33 tahun warga Kabupaten Bone Serta HM berusia 46 tahun warga Kabupaten Luwo Kapolres Bone AKBP Kadaris Lemkasi menerangkan ketiga pelaku tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda Bermula dari penangkapan ZF yang ditangkap di Jalan Bayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Taneteriatang, Kabupaten Bone pada 29 Januari 2018 lalu Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil meringkus dua pelaku lain yakni HD dan HM yang ditangkap di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Taneteriatang, dan di Desa Patangkai, Kecamatan Laprika, Kabupaten Bone Untuk mengelabui polisi selama perjalanan dari Tarakan, Kalimantan Timur menuju Bone, Sulawesi Selatan, HM menyimpan barang haram tersebut di dalam lubang duburnya Ini sudah target operasi akhir Desember kemarin 2017, hanya saja kita tunggu pergerakannya Pernah sekali informasinya ada masuk tapi kita kecolongan saat itu Nah ini pada saat ini ada informasi yang terakhir, maka anggota mempermatangkan lagi Ya, maka kemarin itu harusnya kita tangkap dalam keadaan masih di dalam anusnya Hanya saja ada berapa situasi dan kondisi yang mungkin jadi pertimbangan anggota Akhirnya disinilah untuk kita menemukan pangkapan Ada berapa banyak barang bukti yang berhasil disita dari mereka? Barang bukti ya setelah kita timbang ini ada sekitar sisa 43,3 Rencananya barang ini akan diedarkan dimana saja? Rencana pasti dibuang Apakah ini terkait dengan bandar-bandar Nelkoba yang lain yang selama ini menjadi target operasi polisi? Wah ini sementara tunggal, tapi kita dalami apakah ada kaitannya Dari ketiga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3 unit handphone Sabu seberat 43,4 gram, alat hisap sabu, korek api gas, serta sendok takaran sabu Kini ketiga pelaku meringkuk di balik juruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Mereka pun dijerat pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 7 tahun penjara Dari Bone, Sulawesi Selatan, Ex-Poskal Tim melaporkan